Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Abdul Azam di channel DesaImu pada kesempatan atau video kali ini saya akan membahas tentang Bison Network masih melancarkan di video sebelumnya tentang bagaimana caranya kita memanage ketidakpastian dalam sistem bakar kalau sebelumnya kita menggunakan Bison Rule yang kemudian dikembangkan dengan kondisi tertentu maka disitu kita bisa mengatasi ketidakpastian dalam sistem bakar dimana setiap kejadian atau setiap hipotesis yang ada di kasus tersebut itu sering terpisah atau tidak terkait jadi antara hipotesis satu dan hipotesis yang lainnya itu secara eksklusif itu benar-benar terjadi sendiri gitu ya maksudnya tidak tidak ada kaitannya nah bagaimana dengan biasanya network kalau kita lihat dari namanya gitu ya ada network ada keterkaitan berkaitan itu antara satu kejadian dengan yang lain mari kita kasih sini langsung contohnya disini sistem bakar akan melakukan ramalan cuaca di london dimana data ini diambil pada bulan maret 1980 cukup lama ya ini untuk meramal cuaca yang akan terjadi besok ya apakah besok itu hujan atau cerah kemudian untuk menghasilkan kesimpulan tersebut maka dibutuhkan beberapa data nyata yang didapat dari badan statistik itu saja badan statistik di London dan Indonesia data nyata untuk masukan yang dibutuhkan yaitu suhu minimum dan maksimum kemudian curah hujan dan intensitas sinar matahari jika curah hujan berdiri 0 berarti apa artinya yaitu hari tersebut cerah kemudian sistem pakar akan memberikan dua kemungkinan yang akan terjadi apakah besok hujan dan besok cerah jadi dua kemungkinan ini yang kemudian akan diberikan oleh sistem pakar sistem pakar harus menentukan conditional probabilities ya probabilitas bersarat dari dua hipotesis yaitu besok hujan dan besok cerah nah ini untuk rule awalnya ya rule satu jika besok hujan jika hari ini hujan maka besok hujan rule-ruannya jika hari ini cerah maka besok cerah kita berikan probabilitas awal ya probabilitas dimana untuk rule satu jika hari ini hujan nah disini ada istilah ya yaitu ls dan ln dimana ls nya 2,5 dan ln nya 2,6 nanti kita akan bahas apa itu ls dan ln kemudian disini ada prior probabilities atau probabilitas awal bahwa besok hujan itu probabilitasnya 0,5 dan besok cerah itu 0,5 nah ini untuk ls dan ln singkatnya gini jadi ketika nanti user itu memasukkan fakta ya bahwa hari ini hujan misalkan maka ketika kita akan mengeksekusi rule pertama ya jika hari ini hujan maka besok hujan dan faktanya tadi misalkan user memasukkan hari ini hujan maka dia akan menambah keyakinan menambah keyakinan bahwa besok tomorrow is right ya karena kondisinya dan rule di bagian if ini atau fakta dengan rulenya itu sama sehingga menambah keyakinan bahwa tomorrow is right gitu nah kalau ln itu sebaliknya ya ketika kita eksekusi rule 2 bahwa tadi faktanya hujan gimana bunyi dari rule 2 ini ya if today is right padahal hari ini hujan faktanya berarti kan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga itu akan menambah keraguan bahwa besok itu akan cerah karena faktanya hari ini hujan sehingga nanti kita gunakan ln itu perbedaan antara ls dan ln ls menambah keyakinan ln menambah keraguan nah untuk rumusnya seperti ini ls itu probabilitas kejadian jika ada hipotesis dibagi dengan probabilitas kejadian jika tidak ada hipotesis kemudian untuk ln ya probabilitas tidak ada kejadian jadi node e ya misalkan tadi satunya ini hujan satunya cerah yang ini kemudian dibagi dengan node e given node h nah ini untuk disesuaikan dengan kasus kita maka untuk ls ya probabilitas today x-ray dibagi tomorrow x-ray jika tomorrow x-ray dibagi probabilitas today x-ray jika tomorrow x-ray kemudian untuk ln ya probabilitas today x-ray jika tomorrow x-ray dibagi probabilitas today x-ray jika tomorrow x-ray bagaimana menentukan probabilitas keseluruhan besok itu hujan atau cerah maka langkah awal adalah kita menentukan kemungkinan awal disini disimpulkan dengan U probabilitas kemungkinan awal dari hipotesisnya sama dengan probabilitas hipotesis dibagi 1 min probabilitas hipotesis kemudian dari sini kita sudah menghasilkan kemungkinan awal maka selanjutnya kita hitung kemungkinan awal jika ada evidence pada saat itu ya itu sama dengan apakah menambah keyakinan atau menambah keraguan disimpan dengan fakta yang ada kalau menambah keyakinan kita gunakan LS kalau memang kemudian tidak sesuai maka kita gunakan LN diganti dengan kemungkinan awalnya maka disini untuk langkah akhirnya kita bisa menghitung probabilitas hipotesis jika ada evidence itu sama dengan kemungkinan awal jika ada evidence dibagi dengan 1 plus kemungkinan awal jika ada evidence nah ini sebaliknya ketika kita menggunakan LN tadi ya ketika memang faktanya itu tidak sesuai dengan kondisi di rule-nya nah ini contoh data yang digunakan tadi misalkan apa namanya tadi di London ya pada tahun 1980 82 ini apa aktual kita lihat ketika misalkan temperaturnya 9,4 maxnya 11 rainfallnya 17,5 kemudian sunsetnya 3,2 maka weather pada saat itu adalah rain ya ini forecastnya forecastnya tidak ada ini yang kedua rain forecastnya rain sama berarti nah ini data ini yang kemudian tadi kita olah untuk menghasilkan probabilitas awal ya itu probabilitas awal itu besok hujan dan besok cerah yang disini ya guys nah ini ya jadi itu di hasilkan dari data tadi nah contoh kita akan memforge misalkan user memasukkan bahwa memasukkan data atau fakta bahwa hari ini itu hujan nah kejadian hujan jadi ini rule 1 kita ekskusi dulu ya kemudian kejadian hujan disini akan meningkatkan ya atau menambah keyakinan dengan faktor tadi 2,5 ya LS nya 2,5 jadi menambah keyakinan dengan faktor dengan faktornya 2,5 maka kali ini akan meningkatkan probabilitas dari 0,5 menjadi 0,71 kok bisa gimana caranya ya tadi rumusnya adalah kita hitung dulu kemungkinan awal untuk kemungkinan awal itu rumusnya sorry ini kenapa 1 ya ini 1 itu dari ini pH pH nya kan 0,5 dibagi dengan 1 min 0,5 0,5 dari mana ini 0,5 nya dari sini priornya prior probabilitas untuk besok hujan sehingga sini 0,5 dibagi 1 min 0,5 hasilnya adalah 1 kemudian untuk kemungkinan awal jika ada evidence karena sesuai ya tadi user memasukkan rain dan untuk rule 1 ya if today is rain berarti sesuai ya maka akan menambah keyakinan bahwa besok akan hujan sehingga kita gunakan LS ya LS nya 2,5 dikali dengan 1 sehingga 2,5 kemudian maka berapa probabilitas besok hujan jika hari ini hujan maka 2,5 ini ya hasilnya 2,5 dibagi 1 plus 2,5 maka ketemunya adalah 0,71 nah rule 2 juga kita ekskursi rule 2 itu kan bunyinya jika hari ini cerah maka besok cerah faktanya user itu menginputkan bahwa fakta hari ini hujan jadi gak sesuai ya sehingga akan menambah keraguan ketika besok itu cerah jadi ragu kalau besok cerah karena faktanya bahwa hari ini hujan gitu sehingga kita gunakan LN dimana LN nilainya adalah 0,4 ini 0,5 1 kemudian 0,4 x 1 0,4 kemudian probabilitas hari ini cerah jika eh probabilitas cerah jika hari ini hujan yaitu 0,4 dibagi 1 plus 0,4 ketemunya 0,29 sehingga apa artinya ketika ramalannya disini itu ya lebih besar probabilitasnya besok hujan yaitu 71% dibandingkan besok cerah dimana probabilitasnya 29% maka ramalannya adalah besok hujan maka bagaimana kalau kita si user memasukkan bahwa fakta hari ini cerah berapa persen probabilitasnya ini ya hasilnya 62% besok cerah 38% besok sehingga ramalannya adalah cerah seperti itu nah kemudian ini contoh selanjutnya kalau tadi cuma ada 2 rule sekarang ada 6 rule ya dimana ini untuk rule 1 dan 2 sama seperti tadi dan rule 3 ini ada kondisi lain ya disitu dihubungkan dengan N dimana kondisi lainnya adalah jika hari ini hujan dan rainfall nya is low curah hujannya rendah maka tomorrow is dry gitu kemudian rule 4 ini ada lagi temperatur kemudian rule 5 if today is dry temperatur is warm ya temperatur juga tomorrow is rain rule 6 ya itu temperatur sama sky is overcast itu mendung ya dan tomorrow is lain overcast itu mendung apa cerah ya yang mendung deh gitu oke nah kemudian disini ada fakta yang di inputkan dari user kalau ini masih sama ya dengan yang tadi contohnya disini fakta yang masuk adalah hujan sehingga kalau kita eksekusi rule 1 maka kita gunakan LS karena sesama maka ini akan menambah keyakinan besok hujan kemudian ini rumus awal kemungkinan awalnya 0,5 bagi 1 min 0,51 kemudian kemungkinan awal besok hujan jika hal ini hujan yaitu kita gunakan LS jikali dengan ini 1 cuma 2,5 kemudian probabilitas besok hujan jika hal ini hujan adalah 2,5 bagi 1 plus 2,5 adalah 0,71 sehingga probabilitas besok hujan besok hujan yang tadinya 0,5 sekarang 0,71 kemudian yang rule 2 ini tidak sesuai sehingga akan menambah keraguan jika besok cerah kita gunakan LN ini sama tadi sini LN yang 0,4 x 1 sehingga 0,4 kemudian kita temukan probabilitas besok cerah cerah jika hari ini hujan yaitu 0,29 sehingga probabilitas besok cerah yang tadinya 0,5 jadi 0,29 kita gunakan ini untuk selanjutnya nah inilah networknya nah kemudian user memasukkan fakta lain dimana rainfall hari ini rendah seolah hujannya rendah maka rule 3 kita bisa ekskursi bunyinya today is rain rainfall is low tomorrow is rain maka kita gunakan apa LS atau LN ya karena disini kita lihat ya kita harus lihat semua kondisi kenapa kita kalau disini kita lihat ini gunakan LS 10 kenapa karena dua kondisi itu sama dengan faktanya today is rain ya tadi user memasukkan bahwa today is rain dan rainfall is low ya user juga memasukkan bahwa rainfall nya is low sehingga kita gunakan LS ya 10 nah ini kesimpulannya kan then tomorrow is dry maka kita sudah tidak gunakan prior probability ini lagi tapi kita gunakan probabilitas tadi yang kemudian sudah kita update ya kita hitung setelah ada kejadian rain hujan kemudian sehingga disini untuk 2 day istri 0,29 ya 0,29 dibagi 0,29 ketemu 0,41 kemudian disini karena kita tadi gunakan LS kemungkinan awalnya sehingga 4,1 kemudian probabilitas besok cerah jika hari ini hujan dan rainfall nya is low yaitu 4,1 dibagi 1 plus 4,1 ketemunya 0,8 sehingga besok cerah yang tadinya 0,29 sekarang jadi 0,8 di update lagi kemudian fakta selanjutnya adalah temperaturnya cold maka rule 4 kita ekskusi ya jika today is rain rainfall is low temperature is cold tomorrow is dry ya kita cocokkan satu-satu kondisinya today is rain ya oke benar ya sesuai rainfall nya low ya temperaturnya cold ya berarti kita gunakan LS lagi ya dan kesimpulannya tumor is dry sehingga kita gunakan probabilitas besok cerah ya dimana terakhir dihasilkan probabilitasnya yaitu 0,8 sehingga disini 0,8 baru 1 min 0,8 sama dengan 4 kemungkinan awal besok cerah jika hari ini hujan rainfall low temperatur cold adalah 1,5 ls nya 1,5 dikali dengan 4 sehingga hasilnya 6 maka probabilitas besok cerah jika hari ini hujan hari ini hujan calcolo dan temperatur is cold adalah 6 dibagi 1 plus 6 sama dengan 0,86 sehingga lagi ya ini untuk dry nya di update menjadi 0,86 oke selanjutnya rule 5 kita bisa eksekusi eksekusi juga ya dengan fakta terakhir temperatur is cold ya bunyinya adalah today is dry cerah temperatur is warm dan tomorrow is rain ya today is dry tidak sesuai kemudian temperatur is warm juga tidak sesuai ya karena inputnya adalah hari ini cold ya temperaturnya cold sehingga kita gunakan apa ya kita gunakan ln kemudian kesimpulannya tomorrow is rain ya tomorrow is rain berarti nanti disini kita gunakan probabilitas tomorrow is rain yaitu 0,71 sehingga kita bisa hitung kemungkinan awal 0,71 dibagi 1 min 0,71 hasilnya 2,45 kemudian kemungkinan awal jika besok hujan jika hari ini not dry karena hujan temperatur is not warm karena cold jadi 0,9 dikali 2,45 kita gunakan ln hasilnya 2,21 maka probabilitas besok hujan jika hari ini tidak cerah dan temperaturnya tidak hangat yaitu 2,21 dibagi 1 plus 2,21 hasilnya 0,69 sehingga yang tadinya 0,71 sekarang jadi 0,69 oke nah disini fakta lagi dimasukkan bahwa cloud covernya adalah overcast gitu kita ekskusi rule 6 today is dry temperature is warm sky is overcast tomorrow is rain today is dry tidak sesuai temperature is warm tidak sesuai karena inputnya adalah cold dan sky is overcast sesuai overcast kita gunakan apa ls atau ln karena ada yang sesuai ini maka kita gunakan lm karena satu saja kondisi tidak sesuai dengan fakta yang dimasukkan oleh user maka itu akan menambah keraguan disini kesimpulannya besok akan hujan sehingga kita gunakan ln dimana ln nya satu kemudian untuk ini probabilitas ini kita gunakan terakhir besok lain 0,69 karena disini kesimpulannya untuk mono extreme sehingga ini 2,23 untuk kemungkinan awal maka kemungkinan awal jika besok not dry temperatur is not warm dan sky overcast adalah 1x 2,23 hasilnya 2,23 probabilitas tomorrow is rain jika today is not dry temperatur is not warm dan sky is overcast yaitu 2,23 dibagi 1 plus 2,23 hasilnya 0,69 sehingga ini kesimpulannya untuk rain jadi 0,69 masih sama begitu maka ini sudah selesai maka apa ramalannya dengan kondisi-kondisi yang dimasukkan oleh user tadi maka ramalan hasilnya adalah besok yaitu cerah begitu kita bisa lihat tadi networknya setiap ada kejadian maka probabilitasnya akan di update sesuai dengan kejadian atau fakta yang dimasukkan oleh user oke itu mungkin untuk video kali ini tentang BSN network semoga mendapatkan atau pemahaman tambahan pemahaman terkait bagaimana kita mengelola ketidak pasien dalam sistem bakar kalau tadi kita lihat memang tidak selalu kalau hari ini hujan besok hujan sehingga kita gunakan disini sama probabilitas cuma bedanya dengan video sebelumnya tidak ada keterkaitan antara satu evidence kejadian satu dengan kejadian lain ataupun hipotesa satu dengan yang lain kalau ini ada koneksinya ada networknya begitu penjelasan saya pada video kali ini jangan lupa di subscribe like dan di share jika dirasa video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati